Resmi Arsenal perpanjang kontrak Mikel Arteta. Bukti Arsenal ompong tanpa odekat. Shotgate tak mau buru-buru melatih lagi. LFP perintahkan PSG bayar 55 juta euro ke Mbappe. Berikut berita lengkap spasi football news kali ini, gengs. Check it out! Arsenal perpanjang kontrak Arteta sampai 2027 Mikel Arteta masih akan lama menangani Arsenal. Sebab manajer asal Spanyol itu baru saja mendapatkan kontrak baru sampai 3 tahun ke depan. Kinerja Arteta sejak menangani Arsenal di akhir 2019 memuaskan Stan Kronke selaku pemilik klub. Meski belum berhasil membawa Arsenal menjuarai Liga Inggris, Arteta mampu membangkitkan The Gunners yang menurun prestasinya sejak ditinggal Arsene Wenger. Alasan Arteta Perpanjang Kontrak di Arsenal Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai manajer Arsenal hingga 2027. Ambisi membawa The Gunners meraih kesuksesan, menjadi alasan dibalik keputusan pria sel Spanyol itu. Arteta juga mendapatkan dukungan penuh dari para staff Arsenal untuk menjalankan proyeknya. Ini pula yang membuatnya betah. Sudah hampir 5 tahun sejak Arteta ditunjuk menjadi juru taktik Arsenal. Ia secara perlahan membawa The Gunners kembali ke papan atas Liga Inggris. Bukti Arsenal Ompong Tanpa Odegaard Dilansir dari Mirror, Arsenal akan kehilangan Martino Odegaard setidaknya sampai 3 pekan ke depan. Situs Premier League mencatat Martino Odegaard adalah nyawa Arsenal di lini tengah. Tanpa kehadirannya, Meriam London lebih ompong. Statistik membuktikan presentase kemenangan Arsenal bersama Odegaard di angka 66,4 persen, tanpanya hanya 52,6 persen. Southgate tak mau buru-buru melatih lagi Gerard Southgate angkat bicara pertama kalinya usai tak lagi melatih tim menas Inggris. Dia mengaku belum mau buru-buru kembali jadi juru taktik. Saat ini Southgate lagi menikmati kebebasan dan belum memikirkan langkah selanjutnya. LFP perintahkan PSG bayar 55 juta euro ke Mbappe Menurut laporan di RIOAS, Komisi Hukum LFP telah memutuskan bahwa PSG harus membayar 55 juta euro ke Mbappe. Disebutkan juga dalam laporan itu bahwa PSG menolak untuk mematuhi. Karena PSG tidak mematuhi keputusan LFP, Mbappe berhak mengambil prosedur ke pengadilan perburuhan untuk menuntut mantan timnya membayar 55 juta euro. Keputusan Komisi Hukum tersebut tidak bersifat mengikat dan tidak mewajibkan pihak yang tidak diuntungkan untuk segera menaati apa yang telah diputuskan. Italia menjanjikan di National League tetapi lolos piala dunia lebih utama. Timnas Italia menunjukkan perbaikan drastis dalam dua laga UEFA National League bulan ini. Legenda Azuri Dinozov memuji hasil tersebut, namun juga mengingatkan bahwa yang terpenting adalah lolos ke piala dunia. Ugarte sakit, jelang debut di MU Ugarte diturunkan sebagai starter saat Uruguay tandang ke Venezuela di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol. Gelandang berusia 23 tahun itu, main penuh di laga yang berakhir kosong-kosong tersebut. Usai pertandingan tersebut, Ugarte mengungkap bahwa ia sempat sakit sebelum pertandingan. Ugarte akan kembali ke Manchester untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada akhir pekan ini, ia berpeluang melakukan debutnya bersama Manchester United. Messi Arsene latihan belum bisa main lagi di Inter Miami? Tidak ada Lionel Messi dalam sesi latihan anyar Inter Miami. Ada dugaan Lapulga tidak akan bisa bermain pekan ini. Jurnalis Argentina Gaston Edu mengklaim bahwa Messi tidak mengalami cedera lanjutan di bagian pergelangan kaki yang selama dua bulan terakhir dalam perawatan. Tetapi Lionel Messi memang tidak fit karena memperlihatkan gejala flu. Lecehkan son, pemain Tottenham ini terancam skor 12 laga. Gelandang Tottenham Hotspur Rodrigo Bentakur terancam hukuman berat karena melecehkan kapten tim Son Heung Min. Dia bisa di-scor 12 laga. Saat sedang musim panas lalu, viral video saat ia menyebut orang-orang Korea Selatan terlihat sama. Bentakur punya waktu hingga 19 September untuk meresponnya. Jika terbukti bermasalah, maka dia bisa dihukum minimal 6 laga hingga paling berat 12 pertandingan. Tolak main untuk tim Nas Inggris, Ben White gak layak dapat respek. Ben White memang membuat keputusan yang cukup aneh terkait kesempatan bermain membela tim Nasional Inggris. Meski begitu, keputusan White bahwa dia tidak mau lagi bermain untuk Inggris jelas mengejutkan. Setidaknya begitulah pandangan pakar Premier League Jemmy O'Hara. Saya tidak menaruh respek kepada dia. Dia tidak mau bermain untuk Inggris, jadi siapa yang peduli? Anda tidak mau bermain untuk tim Nas, tidak masalah. Namun jangan berharap mendapatkan respek dari orang lain, kata O'Hara. Terlalu diva, Bruno Fernandes tak pantas jadi Kapten Manchester United Emmanuel Petit mengecam kepemimpinan Bruno Fernandes di Manchester United dengan menyatakan bahwa status bintang asal Portugal tersebut sebagai Kapten Klub menggambarkan kurangnya sosok pemimpin dalam Squad Setan Merah sekarang. Penunjukkan Fernandes ini dianggap Petit yang bertingkah layaknya diva. Petit merasa Fernandes sangat minim dalam memberikan pengaruh pada pemain lain dalam kondisi tertentu. Sikap yang ditunjukkan Fernandes sama sekali tidak menggambarkan seorang Kapten. Enzo jadi Kapten, bukti Chelsea tak punya sosok pemimpin Mantan palang pintu Chelsea, William Galas, mengaku terkejut dengan keputusan The Blues yang menjadikan Enzo Fernandes dalam daftar Kapten Tim di tengah absennya Rich James karena cedera. Galas percaya bahwa Enzo hanya dipilih untuk peran tersebut karena kurangnya kepemimpinan dalam Squad The Blues sekarang. Enzo bahkan sudah ditunjuk sebagai Kapten Chelsea di tiga laga awal mereka di Liga Inggris. De Rossi bisa berakhir seperti Mourinho jika gagal amankan tiket Liga Champion. Legenda Es Roma, Francisco Totti memberikan peringatan untuk sahabatnya Daniele De Rossi agar jangan sampai bernasib seperti Jose Mourinho. Peringatan ini diberikan sang legenda berkaitan dengan pengeluaran klub yang besar di pasar transfer musim panas kemarin. Menggelontorkan dana kurang lebih 100 juta euro untuk mendaratkan pemain baru, De Rossi wajib mengamankan tiket Tiga Champion untuk Giala Rossi. Pasalnya itu bukan angka pengeluaran yang kecil dan jelas prestasi jadi kewajiban yang harus dipenuhi sang pelatih. Gaungkan revolusi squad, Tiago Mota tabrak tradisi di Juventus Tiago Mota diklaim telah menabrak tradisi di Juventus seiring niatanya yang menggaungkan revolusi squad. Hal itu diungkapkan oleh mantan juru taktik Juventus, Mori Jo Sari. Sari menilai perubahan Juventus yang dilakukan oleh Tiago Mota sejatinya tidak terjadi untuk saat ini. Mota berani dan tidak segan mendepak nama-nama peken yang sudah lama menghuni squad, bahkan pemain berlabel bintang yang tidak sesuai dengan skema permainannya. Hal itu lantas diapresiasi oleh Sari terkait yang terjadi di Juventus saat ini. Real Madrid khawatir dengan kondisi Vinicius Junior Bagi tim yang mendominasi Spanyol dan Eropa musim lalu, awal musim baru Real Madrid memang dibawah standar. Beberapa pemain tampil di level yang jauh lebih rendah daripada musim lalu, dan Vinicius Junior adalah salah satunya. Seperti yang diungkapkan oleh AS, situasinya membuat staf administrasi dan pelatih Real Madrid sangat khawatir. Tujuh pertandingan musim ini, satu-satunya gol datang dari titik final tim melawan Las Palmas, dan ia hanya memiliki satu esis. Kombinasinya dengan klien Mbappé, sejauh ini belum terlalu istimewa. Bakal bangkitkan penerus Messi, Barcelona rela siapkan program khusus Ansu Vati dipastikan akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari Barcelona. Barcelona menyiapkan program khusus demi bisa membangkitkan Ansu Vati, yang pernah disebut sebagai penerus Lionel Messi. Sang pemain saat ini masih harus menepi karena sederah kaki yang ia alami. Namun, Barcelona sudah tidak sabar untuk melihat penampilan Vati kembali. Barcelona meyakini Vati bisa kembali menjadi pemain seperti empat musim silam. Setelah Bayern, giliran Liverpool yang incar back Leverkusen ini. Back back Leverkusen Jonathan Tah dikabarkan masuk dalam bidikan raksasa Premier League Liverpool. Jonathan Tah sendiri tak akan tekan kontrak baru di Leverkusen. Jadi Liverpool bisa merekrutnya secara gratis. Mereka juga mengklaim bahwa Bayern sebenarnya berusaha merekrut Jonathan pada musim panas 2024 ini. Namun, usaha mereka gagal jadi mereka mengicarnya tahun depan. Pelatih Venezia yakin Jay Cess bugar laga AC Milan Pelatih Venezia FC Eusebio di Francisco berbicara mengenai kondisi Jay Cess jelang laga timnya kontra AC Milan. Sang pelatih meyakini back 24 tahun itu dalam kondisi baik meski baru saja memperkuat tim nasi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Ya, Jay Cess baru saja selesai bertugas membela tim nasi Indonesia di dua pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Pemain berusia 24 tahun itu bermain penuh ketika skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasi-nya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you gengs! Terima kasih telah menonton!